Halo para tetua, para pecinta-cinta trude heavens dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang udah melantikan kekancutan perjalanan dari Mangoyan Udah siapkan cutung dengan perjalanannya Gue ilang, gak usah pake lama-lama lagi Kita kancutkan cerita dari Mangoyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berbincang-bincang dengan semua anggota dari The Fearless Yang Mulia Ratu juga pada saat ini tidak berniat untuk mengganggu Xiaoyan yang sedang temuk tangan Sebaliknya Yang Mulia Ratu pada saat ini menunggu Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menghampirinya Yang Mulia Ratu sadar bahwa Xiaoyan pasti akan datang kepada Yang Mulia Ratu karena ada terlalu banyak hal yang harus Xiaoyan tanyakan Perkiraan Yang Mulia Ratu benar-benar terjadi di mana Xiaoyan pada saat ini segera menghampiri Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu pun mengangkat alisnya sedikit dengan ekspresi yang terlihat sedikit tidak senang Yang Mulia Ratu bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini merasa bebas dan tenang Xiaoyan tersenyum pahit dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan mereka semua adalah keluarga Xiaoyan Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya terdiam sementara Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak bahasa basih Xiaoyan segera lanjut berkata bahwa ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Yang Mulia Ratu Menurut Xiaoyan hanya Sang Ratu lah yang bisa menjawab pertanyaan Xiaoyan Yang Mulia Ratu pada saat ini masih terdiam sementara Xiaoyan melanjutkan pertanyaannya Xiaoyan bertanya mengapa Yang Mulia Ratu membiarkan Raja Roh itu pergi Akan ada kemungkinan di masa depan mereka kembali menyerang dan menekan Xiaoyan Menanggapi hal tersebut barulah Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berbicara Yang Mulia Ratu menjelaskan bahwa jika mereka perlu ditangani Gu Zong Seng tidak akan menyimpan mereka sampai sekarang Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya Xiaoyan berkata jadi apakah mereka memiliki katu trup yang membuat Yang Mulia takut Yang Mulia Ratu menjawab bahwa memang ada rumor yang menyatakan mengenai hal tersebut Tetapi semua ini terjadi bukan karena Gu Zong Seng takut Hanya saja mereka semua benar-benar tidak bisa untuk dihabisi Xiaoyan tentu bisa mengerti bahwa hal ini adalah pengaturan dari Gu Zong Seng Dan sekarang Xiaoyan harus mengerti bahwa ancaman sebenarnya tidak terletak pada Raja Roh ini Ada pun mengenai alasan spesifiknya hanya Xiaoyan yang bisa menyakili kidikinya sendiri di masa depan Xiaoyan juga harus memahami bahwa pengaturan yang dibuat oleh Gu Zong Seng ini pasti memiliki tujuan Hanya Xiaoyan lah orang yang bisa mengetahui alasan mengapa mereka dipertahankan sampai saat ini Xiaoyan kembali menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya kembali bertanya kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan bertanya apakah Yang Mulia Ratu bermaksud agar Xiaoyan kembali meninggalkan Shenshi Yang Mulia Ratu mengangguk dan berkata bahwa sesungguhnya tidak apa-apa bagi Xiaoyan untuk tinggal di Shenshi Tetapi jika begitu permasalahannya Maka Sang Ratu harus mengirim setidaknya 10.000 pasukan dewa kuno untuk mengikuti Xiaoyan Meskipun hal ini dilakukan oleh Sang Ratu tetapi ia masih tidak bisa menjamin keselamatan hidup Xiaoyan Jika Xiaoyan mau kat maka Shenshi benar-benar tidak akan memiliki harapan hingga akhir Xiaoyan pun tersenyum pahit dan bergumam bahwa tampaknya Xiaoyan benar-benar harus pergi Xiaoyan juga berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu ini memang masuk akal Identitas Xiaoyan juga pada saat ini bukan lagi sebuah rahasia Jika hanya ada mensensur gawi alam dewa kuno pasti akan mampu menyelamatkan nyawa Xiaoyan Akan tetapi situasinya pada saat ini berbeda dengan adanya Taiksu yang melakukan invasi Dengan begitu maka krisis tersembunyi akan menjadi lebih besar dan akan menjadi lebih banyak variabel Tidak mungkin orang-orang alam dewa kuno akan bisa berhadapan dengan dua kekuatan ini Harga yang harus mereka bayar juga benar-benar merupakan harga yang mahal Dan keuntungannya lebih sedikit jika dibandingkan dengan kerugiannya Xiaoyan kembali menganggukkan kelapanya Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih merasa sedikit bingung Xiaoyan masih merasa bahwa kekuatan Xiaoyan kali ini terlalu lemah Xiaoyan juga tidak tahu kemanakah Xiaoyan harus pergi Dan Xiaoyan segera kembali bertanya kepada permaisuri Xiaoyan bertanya jika Xiaoyan harus pergi kemanakah Xiaoyan harus mencari tempat Menanggapi hal tersebut Yang Mulia Ratu segera berkata Bahwa Xiaoyan bisa pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis Serta dunia pegunungan dan lautan Mendengar dua tempat yang disebutkan oleh Yang Mulia Ratu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum kering Xiaoyan pada saat ini kembali teringat kepada sosok Chen Xian Yuan di alam sejati Suan Yin Xiaoyan bertanya-tanya Mungkinkah ada janda yang pada saat ini ditinggalkan oleh Yang Mulia di tempat tersebut? Saat sebelumnya Xiaoyan benar-benar bertemu dengan Chen Xian Yuan yang melupakan permaisuri dari Yang Mulia Pada akhirnya Xiaoyan memiliki perasaan terhadap Chen Xian Yuan Namun berakhir dengan sebuah perpisahan pahit Xiaoyan tidak ingin hal tersebut terulang lagi dan Xiaoyan pada saat ini harus memastikannya Xiaoyan pun bertanya kepada Yang Mulia Ratu Mungkinkah ada janda Yang Mulia yang ditinggalkan di dua tempat tersebut? Yang Mulia Ratu seketika menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dingin dan hal tersebut membuat Xiaoyan bergidik Yang Mulia Ratu balik bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan masih belum menyelesaikan apa yang Xiaoyan inginkan? Yang Mulia Ratu pada saat ini tampaknya tahu isi pemikiran Xiaoyan yang dipenuhi dengan sosok Chen Xian Yuan Yang Mulia Ratu pun segera kembali bertanya sebaiknya Xiaoyan berbicara kepadanya dengan jujur Apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan dengan Chen Xian Yuan? Xiaoyan pada saat ini sangat malas membahas hal tersebut terlebih lagi sosok permaisuri telah mokat Tampil tersenyum pahit Xiaoyan pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan Xiaoyan berkata bagaimana jika mereka pada saat ini segera membicarakan mengenai alam kuno kabadian dan iblis Serta alam pegunungan dan lautan Yang Mulia Ratu pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berkata kepada Xiaoyan Bahwa Xiaoyan telah bertanya kepada Yang Mulia Ratu selama ini Ini merupakan pertanyaan dari Yang Mulia Ratu Jika Xiaoyan ingin tahu lebih banyak hal, Xiaoyan harus menjawab pertanyaannya pada saat ini Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang pada saat ini harus Xiaoyan katakan Baik Chen Xian Yuan maupun Yang Mulia Ratu benar-benar dua wanita yang sulit dihadapi oleh Xiaoyan Yang Mulia Ratu melihat Xiaoyan yang terdiam Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit mengertakan giginya Namun Yang Mulia Ratu pada saat ini masih belum ingin menekan Xiaoyan dan segera mulai kembali berbicara Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa ia akan menyimpan pertanyaan ini untuk nanti Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas lega dan Xiaoyan segera mulai kembali berbicara kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa mereka pada saat ini harus memulai bisnis mereka Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa Xiaoyan pada saat ini sesungguhnya tidak memiliki keyakinan Bahwa Xiaoyan dapat meningkatkan kekuatannya sendiri dengan pergi ke dunia manapun Yang Mulia Ratu pun mengerutkan kening dan bertanya mengapa Xiaoyan tidak memiliki kepercayaan diri Sebagai reinkarnasi yang mulia Xiaoyan tidak boleh melewatkan kesempatan Dunia kuno keabadian dan iblis mungkin tampak terlihat lebih buruk Tetapi meskipun begitu dulunya mereka adalah dunia yang kuat Sementara itu untuk alam gunung dan lautan mereka merupakan dunia yang lebih kuat daripada sensi Tetapi meskipun begitu dunia ini tidak terlalu bersahabat dengan sensi Xiaoyan menggaru kelapanya begitu Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata bahwa ia pada saat ini menyarankan Agar Xiaoyan pergi ke dunia kuno keabadian dan iblis terlebih dahulu Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini dunia tersebut mungkin tidak akan terlalu berat untuk dijalani Selain itu Xiaoyan juga bisa membunuh wanita yang tidak memuaskan di tempat itu Xiaoyan seketika tercengang mendengar kalimat terakhir dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan tidak tahu siapa ke sosok tersebut dan Xiaoyan tidak tahu apa yang dimaksud dengan tidak menyenangkan Namun sebelum Xiaoyan sempat bertanya Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan Yang Mulia Ratu menegaskan bahwa dunia kuno keabadian dan iblis pernah menginvasi Senshi Tetapi pada akhirnya mereka berhasil dikalahkan oleh Yang Mulia Mereka tidak hanya gagal menyerang Senshi tetapi mereka juga telah menghabiskan banyak sumber daya Hal ini akhirnya memberikan kesempatan dunia lain untuk menyerang mereka Sang Ratu juga mendengar bahwa Taiksu pada akhirnya ikut berpartisi sapi Dan sekarang dunia kuno keabadian dan iblis telah sangat kacau Dengan begitu maka ini merupakan tempat yang memang baik bagi Xiaoyan untuk menguji dirinya sendiri Xiaoyan mengerutkan kening begitu Xiaoyan mendengar hal ini Tampaknya cukup menenangkan mendengar Yang Mulia Ratu mengucapkan rencian mengenai tempat ini Tetapi semakin santai kedengerannya Xiaoyan merasa semakin ada yang tidak beres dengan tempat tersebut Xiaoyan pun sedikit terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini berkata Sebaiknya Yang Mulia Ratu membiarkan Xiaoyan memikirkannya sebelum Xiaoyan mengambil keputusan Melihat temperament Xiaoyan yang pada saat ini sedikit berubah dengan penuh kehati-hatian Yang Mulia Ratu pada saat ini kembali teringat cosok dari Chen Xian Yuan Yang Mulia Ratu pun berkata ternyata semuanya memang benar Chen Xian Yuan di alam sejati suangin tampaknya benar-benar telah mempengaruhi pemikiran Xiaoyan Xiaoyan seketika mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu benar-benar terus-menerus membicarakan tentang Permaisuri Lambat laun hal ini membuat Xiaoyan sedikit tidak senang dan Xiaoyan pada saat ini sedikit menghela nafas Selanjutnya Xiaoyan tiba-tiba segera berbicara dengan nada sedikit serius kepada Yang Mulia Ratu Xiaoyan berkata bahwa Permaisuri telah mokat Oleh karena itu Yang Mulia Ratu tidak perlu terus menggoda Xiaoyan dengan Permaisuri Selain itu tidak peduli apa yang dilakukan oleh Permaisuri selama ini Sosoknya selalu baik terhadap Xiaoyan Yang Mulia Ratu tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih di matanya yang indah melihat Xiaoyan Yang baru saja berbicara dengan ekspresi tegas Air mata seketika mengalir di matanya ketika ia bertanya apakah suaminya membentaknya Yang Mulia Ratu adalah istrinya dan mengapa ia benar-benar tega membentaknya Xiaoyan seketika kembali terkejut dan Xiaoyan merasa sedikit panik melihat Yang Mulia Ratu yang tiba-tiba menangis Tepat ketika Xiaoyan memikirkan cara bagaimana menghadapi situasi seperti ini Yang Mulia Ratu tidak menunggu Xiaoyan bereaksi tetapi tangisannya pada saat ini menjadi semakin membesar Xiaoyan seketika terkejut dan berpikir bahwa kemampuan akting dari Yang Mulia Ratu ini bahkan lebih baik daripada Chen Xian Yuan Tangisan Yang Mulia Ratu ini juga benar-benar mengundang perhatian dari semua orang Menyadari hal tersebut Xiaoyan pada saat ini buru-buru menghiburi Yang Mulia Ratu dan berkata sebaiknya Yang Mulia Ratu jangan menangis Bukankah Xiaoyan juga bisa melakukan kesalahan dan Xiaoyan mengakui bahwa Xiaoyan telah bersikap salah Sementara itu di kejauhan semua orang yang berkumpul terlihat kebingungan dan bertanya-tanya apa yang terjadi Sun Er segera melangkah maju dan bertanya apa yang sedang terjadi Yang Mulia Ratu berhenti menangis sebelum akhirnya maju dan meraih tangan kecil Sun Er Yang Mulia Ratu berkata bahwa Xiaoyan benar-benar telah mengganggunya Selain itu apakah Sun Er tahu apa yang telah dilakukan oleh Xiaoyan? Suaminya berada di alam sejati Suan Yin dan Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah dan Xiaoyan segera bergegas berdiri di antara keduanya Xiaoyan segera memotong perkataan Yang Mulia Ratu Xiaoyan menambahkan bahwa Xiaoyan di alam sejati Suan Yin bertarung dengan gagah berani melawan musuh Xiaoyan pada saat ini lanjut membopong Yang Mulia Ratu sambil berbisik bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin Xiaoyan sampaikan Yang Mulia Ratu pada saat ini mengikuti pergerakan Xiaoyan meninggalkan Sun Er sendirian Begitu jarak mereka agak jauh Xiaoyan merendahkan suaranya ketika Xiaoyan berkata bahwa Yang Mulia Ratu tidak bisa berbicara mengenai hal ini terhadap Sun Er Yang Mulia Ratu pura-pura tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Xiaoyan dan bertanya memangnya apa yang akan dibicarakan oleh Yang Mulia Ratu kepada Sun Er Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini tahu tujuan dari Yang Mulia Ratu Xiaoyan pun tanpa banyak bahasa basi segera bertanya sesungguhnya apa yang Yang Mulia Ratu inginkan dari Xiaoyan Yang Mulia Ratu pun berhenti menangis dan pada saat ini segera mendekati Xiaoyan Wajah Yang Mulia Ratu benar-benar mendekati wajah Xiaoyan ketika ia berkata bahwa ia ingin tahu semua yang dilakukan Xiaoyan dengan Chen Xian Yuan Xiaoyan terkejut mendengar hal ini dan Xiaoyan seketika mundur beberapa langkah Melihat reaksi ini Yang Mulia Ratu pada saat ini ekspresinya sedikit berubah Matanya sedikit menyipit ketika menatap ke arah Xiaoyan sambil berpikir Selanjutnya Yang Mulia Ratu bertanya reaksi macam apakah ini Sepertinya mereka berdua benar-benar tampak saling menyukai satu sama lain Hal ini benar-benar sungguh sulit dipercaya Jika Yang Mulia Ratu memberitahu istri Xiaoyan tentang hal ini Yang Mulia Ratu khawatir mereka akan sangat marah Xiaoyan di tengah-tengah kebingungannya pada saat ini Masih berusaha untuk menyangkal perkataan Yang Mulia Ratu Xiaoyan menjelaskan bahwa Yang Mulia Ratu tidak bisa memberitahu apapun kepada istri-istri Xiaoyan Selain itu Yang Mulia Ratu juga tidak memiliki bukti Terlebih lagi Xiaoyan dan Permaisuri tidak melakukan apapun Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya berkata Bahwa ia memang tidak memiliki bukti Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak akan bisa lagi berbicara omong kosong Karena Permaisuri pada saat ini memiliki saksi Xiaoyan tertegun dan Xiaoyan pada saat ini tidak berani menatap mata Sang Ratu Xiaoyan pada saat ini berkeringat dingin dan Xiaoyan benar-benar menunjukkan kegugupannya Xiaoyan tidak takut kepada Sun Er Tetapi jika Xiaoyan mengetahui permasalahan ini Xiaoyan pasti tidak akan melepaskan Xiaoyan begitu saja Xiaoyan juga pada saat ini berfikir bahwa satu-satunya orang yang mengetahui permasalahan antara Xiaoyan dan Permaisuri adalah Jimmy Selain itu ada juga Kelinci Bing Yun yang entah di mana keberadaannya Melihat ekspresi gugup Xiaoyan Yang Mulia Ratu pun berbicara sambil menyipitkan matanya Yang Mulia berkata bahwa ia ingin mengingatkan kepada Xiaoyan mengenai sosok yang bukan manusia Xiaoyan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Sementara itu Yang Mulia Ratu tersenyum dan berkata bahwa itu adalah hewan peliharaan dari Yang Mulia Ratu Ia selalu mengikuti pergerakan dari Permaisuri Dan Xiaoyan tentu mengenali sosok Kelinci Bing Yun Mampus Mata Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan Dan Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak Xiaoyan sama sekali tidak bisa mengeles Xiaoyan hanya bisa nyengir kuda mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih berusaha untuk menenangkan dirinya Dengan berkata apakah Kelinci Bing Yun benar-benar berada di sini Xiaoyan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Kelinci Bing Yun Xiaoyan pada saat ini masih berpikir bahwa Yang Mulia Ratu hanya menggertak Xiaoyan Dan sesungguhnya ia tidak mengetahui permasalahan antara Xiaoyan dan Permaisuri Ia hanya ingin memanfaatkan Kelinci Bing Yun untuk menjebak Xiaoyan dan melihat ekspresi Xiaoyan Menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Yang Mulia Ratu pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar Apakah Xiaoyan benar-benar berteman baik dengan Kelinci Bing Yun Namun jika begitu permasalahannya Mengapa hal ini benar-benar berbeda daripada apa yang ia dengar Jika Xiaoyan pada saat ini memang merindukan Kelinci Bing Yun Maka Xiaoyan akan bertemu dengannya di alam dewa kuno Yang Mulia Ratu pun tersenyum sementara Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin deg-degan Xiaoyan memiliki firasat bahwa tampaknya Yang Mulia Ratu benar-benar tidak hanya sekedar menggertak Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk membujuk Yang Mulia Ratu agar tidak memperpanjang permasalahan ini Xiaoyan berkata Xiaoyan pada saat ini ingin bertanya Apakah Yang Mulia Ratu ingin pergi melihat bintang-bintang dengan pemandangan unik Apakah Yang Mulia Ratu ingin jalan-jalan meminum teh dan lain-lain Maka Xiaoyan bisa menemani Yang Mulia Ratu Mendengar Xiaoyan yang pada saat ini mempujuknya Alis Yang Mulia Ratu sedikit terangkat Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dan sosoknya pada saat ini lanjut berbicara Yang Mulia Ratu berkata bahwa ia akan memegang perkataan Xiaoyan Melihat Sang Ratu yang tersenyum Xiaoyan pada saat ini seketika merasa lega Xiaoyan juga berpikir bahwa wanita ini benar-benar akan sangat merepotkan untuk dihadapi oleh Xiaoyan di masa depan Begitu permasalahan ini diselesaikan Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera kembali ke topik pembicaraan serius sebelumnya Mereka pada akhirnya berbincang-bincang mengenai rencana yang pada saat ini harus mereka lakukan Demi berhadapan dengan invasi Taizu Poin-poinnya adalah pada saat ini Xiaoyan harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatannya untuk bisa berhadapan dengan Taizu Sementara itu Yang Mulia Ratu akan menyiapkan para pasukan untuk menhadang dan menunda Taizu selama mungkin Semua orang pada saat ini harus berusaha untuk menjaga sensi dari serangan invasi dunia luar Tetapi meskipun begitu, keputusan akhirnya semuanya masih akan tergantung kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening setelah mereka berdua mengatur solusi Xiaoyan tersadar bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang bisa ditempu oleh Xiaoyan Meskipun Xiaoyan sekarang telah menembus langkah ketiga keabadian Kaisar yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh Xiaoyan Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih saja terlalu lemah Meskipun klon Zuci, klon dewa asli, dan klon pemakan jiwa akan memiliki karakteristiknya masing-masing ketika melakukan teknik pembentukan kehidupan Meskipun kekuatan Xiaoyan dapat ditingkatkan ke tingkat yang jauh lebih kuat daripada tubuh aslinya Tetapi harga yang dibayar oleh Xiaoyan masih terlalu mahal Memikirkan hal ini, Xiaoyan benar-benar yakin bahwa Xiaoyan pada saat ini harus memaksimalkan keuntungan untuk meningkatkan kekuatannya Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung pada akhirnya, Yang Mulia Ratu pada saat ini segera menatap kekejauhan Yang Mulia Ratu segera berkata bahwa alam dewa kuno akan segera tiba Belum terlambat bagi mereka berdua untuk membicarakan permasalahan ini lebih lanjut dalam lingkungan yang lebih private Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah hati yang ditatap oleh Yang Mulia Ratu Dimana alam dewa kuno benar-benar telah berada di hadapan Xiaoyan Begitu mereka mendekati alam dewa kuno, Xiaoyan pada saat ini terkejut melihat pemandangan dari alam dewa kuno yang telah berubah Alam dewa kuno telah berubah berkembang menjadi area yang sangat luas dan sebagian besar bangunannya terbuat dari emas Xiaoyan pun segera bertanya apa sesungguhnya yang telah terjadi di sini Yang Mulia Ratu pun berkata bahwa mereka telah menggabungkan kekuatan Mereka membiarkan lebih banyak orang berbakat untuk bergabung dengan alam dewa kuno Mendengar hal tersebut Xiaoyan tampak khawatir dan Xiaoyan bertanya bagaimana jika ada pemberontak Yang Mulia Ratu pun menjelaskan bahwa beberapa situasi memang mungkin tidak akan dapat dihindari Tetapi mereka yang bergabung ke alam dewa kuno tidak akan bisa menyentuh inti dari alam dewa kuno Dengan begitu maka mereka tidak perlu khawatir mengenai rahasia yang ada di alam dewa kuno Xiaoyan pada akhirnya mengelak nafas dan menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya Xiaoyan lanjut bertanya Xiaoyan bertanya ke manakah orang-orang dari benua doki dan benua dodi dipindahkan Yang Mulia Ratu segera menjawab bahwa mereka semua telah dipindahkan ke bintang di kehampaan selatan Tidak akan ada bahaya bagi mereka sebelum Taesuk menyerang kehampaan selatan Xiaoyan pun kembali mengelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Yang Mulia Ratu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera berkata setelah mereka sampai di alam dewa kuno Yang Mulia Ratu akan meminta Xiaoyan untuk memikirkan sesuatu Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi perkataan Yang Mulia Ratu dan Xiaoyan pada saat ini tidak lagi banyak berbicara Xiaoyan memutuskan untuk segera memanggil semua orang dari tim Fearless Singkat cerita begitu sampai di alam dewa kuno semua orang pada saat ini telah diatur ke pavilion yang telah disiapkan Di tengah-tengah perjalanan mereka semua melihat pemandangan yang begitu indah Semua orang mengikuti Xiaoyan yang dipandu sambil melihat bangunan-bangunan yang terlihat megah Setelah mereka berjalan cukup jauh tiba-tiba Xiaoyan pada saat ini mulai berteriak Xiaoyan berkata bukankah ini adalah patung dari Tuan Muda Xiaoyan Patung ini benar-benar tampak terlihat begitu tampan Mengikuti suruhan Xiaoyan mata semua orang pada saat ini seketika tertuju pada patung tersebut Terlihat patung yang terbuat dari emas dengan memegang pedang berat misterius dan fitur wajahnya merupakan fitur wajah Xiaoyan Meskipun ini hanyalah sebuah patung tetapi tidak berlebihan jika dikatakan bahwa patung ini memiliki poin ketampanan dan pesona Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba memiliki garis hitam begitu Xiaoyan menatap ke arah patung tersebut Pantas saja di sepanjang perjalanan semua orang menangkupkan tangan dan menundukkan kelapanya kepada Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera menarik Xiaozan dan segera memerintahkan semua orang untuk bergegas Pada akhirnya semua orang sampai di sebuah pavilion dimana diatasnya tertulis kata Xiaomansian yang sangat jelas Melihat pelakat ini Xiaoyan tidak bisa menahan untuk tidak tersenyum Begitu Xiaoyan memasuki pavilion perubahan yang mengejutkan pada saat ini seketika membuat Xiaoyan benar-benar takjub Semuanya telah berbeda jika dibandingkan dengan saat Xiaoyan pergi dari sini Seluruh pavilion dipenuhi dengan segala jenis bunga, tanaman, dan buah-buahan serta berbagai wawangian dari bahan obat Xiaoyan sambil tersenyum bergumam bahwa banyak sekali obat terkenal yang ditanam di sini Tepat ketika Xiaoyan tersenyum dan menghirup aroma obat yang berada di sekitar Angin kencang segera bertiup di wajah Xiaoyan dan bayangan merah melintas langsung di hadapan Xiaoyan Namun serangan ini tidak segera menyentuh Xiaoyan karena tiba-tiba sosok yang menyerang berhenti beberapa langkah di hadapan Xiaoyan Lengan Xiaoyan juga pada saat ini segera menggenggam lengan sosok yang baru saja melesat Terdengar suara marah dari sosok yang digenggam oleh Xiaoyan ketika meminta Xiaoyan untuk melepaskannya Begitu melihat sosok ini sudut mulut Xiaoyan pada saat ini sedikit terangkat Xiaoyan mengabaikan sosok marah ini dan langsung segera mengelurkan tangannya untuk melinggari pinggang halus dari sosok tersebut Xiaoyan segera dengan lembut berbicara kepada sosok yang ternyata adalah Cailin Xiaoyan berkata mengapa Cailin begitu nakal setelah mereka tidak bertemu untuk beberapa saat Xiaoyan pada saat ini sedikit memeluk Cailin dan bisa merasakan kelembutan di dadanya Sementara itu Cailin pada saat ini sedikit merontak-rontak tetapi Cailin benar-benar tidak bisa melepaskan genggaman Xiaoyan Bersama dengan hal tersebut sebuah suara pada saat ini terdengar di belakang Xiaoyan Suara tersebut berasal dari Sun Er yang berteriak bahwa ia sudah selama sekali tidak bertemu dengan kakak Cailin Begitu mendengar suara ini Cailin pun seketika menoleh dan segera memanggil Sun Er Cailin lanjut mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari Xiaoyan Begitu terlepas keduanya segera saling menghampiri dan keduanya berpegangan tangan Senyum manis pada saat ini melonjak di wajah keduanya dan Xiaoyan tampak terlihat bahagia Pada saat yang bersamaan sesosok pada saat ini juga muncul melangkah ke hadapan Xiaoyan Sosok ini adalah King Lin yang melangkah maju sambil menyebut Xiaoyan dengan sebutan suami King Lin pada saat ini masih tidak mampu menyembunyikan sedikit perasaan gugupnya Begitu ia menatap ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini segera tersenyum lembut ketika memandang ke arah King Lin yang mendekat Xiaoyan lanjut meraih lengan King Lin dan segera menariknya ke dalam pelukan Bersama dengan hal tersebut sebuah teriakan keras pada saat ini terdengar dari kejauhan Xiaoyan pada saat ini berteriak kepada Xiaoyan ketika memberitahu bahwa ada orang mesum disini Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah Xiaoyan dan yang lainnya yang dikejar-kejar oleh seorang pria Xiaoyan melihat sosok pria tersebut pada saat ini benar-benar memeluk Xiaoyan, Fang Fang dan yang lainnya Sosok tersebut juga bertanya kepada Xiaoyan siapakah yang dimaksud mesum oleh Xiaoyan Xiaoyan pun segera melepaskan diri dan lari ke arah Xiaoyan dengan penuh amarah Sosoknya segera berkata kepada pria tersebut bahwa si pria benar-benar sangat mesum Mereka semua sama-sama laki-laki tetapi kenapa si pria memeluk mereka Tindakan si pria dapat dikatakan mesum terlebih lagi mereka juga tidak saling mengenal Menanggapi hal tersebut pria tampan yang baru saja disebut mesum oleh Xiaoyan segera berteriak Mengapa ia tidak mengenalinya? Xiaoyan pada saat ini segera mengerutkan kening dan berkata bahwa suara sosok tersebut memang terdengar familiar Tetapi sepertinya mereka sama sekali tidak saling mengenal Selain itu sepertinya tidak ada pria yang begitu mirip wanita di dalam ingatan Xiaoyan Ia tidak menyangkal jika si pria memang tampan tetapi ketampanan ini terlalu tampan Sehingga membuat Xiaoyan merasa sedikit mual Mendengar perkataan dari Xiaoyan baik Fang Fang dan Erming dan yang lainnya seketika mengangguk dengan setuju Sementara itu King Mu'er pada saat ini mengerutkan kening dan terlihat sedikit merenung King Mu'er menatap ke arah sosok di depannya sambil berfikir dan berkata bahwa jika diperhatikan dari suaranya Seharusnya suara ini adalah milik Xia King Mu'er seketika menampar keningnya dan berteriak bahwa ia telah mengingatnya Suara pria ini sangat mirip dengan kerangka menjijikan yang suka melihat pakaian dalam para wanita Ekspresi tampan di wajah sosok tersebut tiba-tiba seketika membeku Ia mungkin tidak menyangka bahwa ia akan memiliki kesan yang seperti itu di benak semua orang Semua orang seketika berteriak serempak mungkinkah ini adalah si kerangka yakni Xia Zhenghui Semua orang seketika menyadari mungkinkah ini adalah Xia Zhenghui yang telah berhasil membentuk kembali tubuhnya Sementara itu di kejauhan Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan secara alami mengenalinya Tetapi Xiaoyan tidak memutuskan untuk memperkenalkan Xia Zhenghui sampai semua orang mengenalannya sendiri Barulah setelah menyadari bahwa sosok ini adalah Xia Zhenghui Xiaoxan dan yang lainnya segera menghampiri tertawa dan memeluk Xia Zhenghui Xiaoxan berkata ternyata ini adalah Xia Zhenghui Xiaoxan benar-benar ingin meminta maaf karena ia tidak mengenali Xia Zhenghui yang begitu terlihat geli Begitu semua orang memeluk dan menghampiri Xia Zhenghui pada saat ini Suasana berbalik menjadi Xia Zhenghui yang merasa geli Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini semarak dan saling berbincang-bincang Sesosok tubuh cantik juga pada saat ini segera keluar dari pintu dan segera menyapa semua orang Semua orang seketika menoleh dan menyadari bahwa sosok ini adalah Ding Yue Semuanya pada akhirnya berkumpul dan mereka melanjutkan perbincangan setelah lama tidak berjumpa Di tengah-tengah semua orang yang pada saat ini saling berbincang-bincang Cai Lin pada akhirnya tersenyum dan mulai segera berteriak Cai Lin memerintahkan semua orang untuk segera masuk Xiaoki telah menyiapkan makanan yang sangat lezat di meja besar dan menunggu semua orang Xiaoyan pada saat ini terkejut dan tanpa sadar menggumamkan nama Xiaoki Cai Lin pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa selain dari Xiaoki Ada banyak teman lama yang telah menunggu Xiaoyan Semua orang pada akhirnya segera bergegas berjalan menuju ke pavilion Begitu mereka sampai di ruangan Xiaoyan pada saat ini seketika terkejut Xiaoyan melihat sesosok tubuh yang bergegas menuju ke arahnya sambil memanggil Xiaoyan dengan sebutan Tuan Xiaoyan Mata Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan melihat beberapa sosok yang duduk di meja panjang Salah satunya adalah Li Shaolong, Lang Tian, Jin Wuchen, Huohong Er, dan Qian Ning Ekspresi di wajah Xiaoyan pada saat ini berubah dalam sekejap dan hatinya segera dipenuhi dengan esmosi Sesaat setelah itu ada juga sosok lain yang pada saat ini memasuki pavilion dan berjalan mendekati Xiaoyan Sosoknya tersenyum ketika bertanya apakah Xiaoyan telah melupakan gurunya Xiaoyan seketika terengangak sebelum akhirnya berkata ternyata guru ada di sini juga Xiaoyan pun segera menghampiri Ya Allah dan kembali berkata bahwa mereka benar-benar sudah lama sekali tidak bertemu Xiaoyan benar-benar sangat merindukan gurunya Ya Allah pada saat ini tertawa terbahak-bahak melihat Xiaoyan yang tampak seperti anak kecil yang merindukan ayahnya Xiaoyan pun seketika berlutut sementara Ya Allah menahan Xiaoyan untuk berlutut Ya Allah mengangkat Xiaoyan dan pada saat ini keduanya saling berpelukan Mata Xiaoyan pada saat ini berbinar dan hati Xiaoyan benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan Pada saat yang bersamaan aura Xiaoyan juga tiba-tiba melonjak menuju ke keabadian kaisar langkah keempat Mata Xiaoyan masih menunjukkan esmosi dan Xiaoyan pada saat ini segera berguma bahwa inikah artinya bagi Xiaoyan menjadi lebih kuat Xiaoyan menunjukkan tekat di matanya dan Xiaoyan bisa merasakan bahwa pada saat ini Hati tahu Xiaoyan yang pada saat sebelumnya tergoncang telah sepenuhnya menjadi stabil seperti gunung PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3